Dari banyak referensi, ini saya rangkum saja tentang hikmahnya orang sakit Dari aspek spiritualitas, religiusitas Jadi jangan marah, jangan kecewa, jangan merasa tak berharga saat kita sakit Karena kita sedang diberi fasilitas yang luar biasa oleh Allah dengan rasa sakit Coba kita perhatikan hikmah-hikmahnya orang sakit Yang pertama, orang sakit itu pasti lebih sering menyebut nama Allah dibandingkan ketika sehat Silahkan kita instropeksi, silahkan teman-teman ngecek Nama Allah itu insya Allah lebih banyak muncul saat kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kondisi sakit dari mulut kita Mungkin kalau pas sakit kita banyak istighfar, astagfirullah, saat sedang sakit kita banyak ngomong Baik-baik dari mulut kita selalu keluar ya Allah, selalu keluar astagfirullah, selalu keluar inalilahi dan seterusnya Kalau sedang sakit ini otomatis mulutnya sering menyebut nama Allah Ini fasilitas pertama bagi orang-orang sakit, kalau kita tidak sakit biasanya saat harapin Dari mulut kita bisa keluar macam-macam, tapi orang sakit ini biasanya mulutnya lebih terkontrol Yang kedua, orang sakit itu dosa-dosanya lebih mudah dia ingat Orang sakit itu biasanya tanya Dosa kau ya aku selama ini, apa salahku ya Allah sehingga aku sakit Kan biasanya begitu itu, berarti memudahkan orang mengingat dosa-dosanya Orang yang sudah teringat dosa-dosanya biasanya terus bergerak untuk minta ampun pada Allah Jadi melapangkan jalan untuk bertobat, untuk istighfar Oh itu berarti apa? Sakit adalah fasilitasi itu memudahkan kita mengingat dosa-dosa Kemudian yang ketiga, ini tadi di depan sudah dijelaskan panjang lebar Bagaimana rasa sakit itu membuat kita punya banyak waktu untuk muhasabah Menilai diri, mengkalkulasi diri, menghitung diri Untungnya apa sih Pak orang yang banyak muhasabah itu, orang yang banyak muhasabah Bahwa untungnya dia bisa semakin baik, semakin baik, dan semakin baik dalam hidup Karena manusia itu selalu ada kurangnya, selalu ada salahnya, selalu ada tidak sempurnanya Tapi tidak semua orang sadar mana yang salah, mana yang tidak sempurna, mana yang kurang Dan itu bisa ditemukan lewat muhasabah, instrupeksi diri Orang yang tidak pernah instrupeksi, yang tidak akan bisa maju Dan sakit memfasilitasi kita untuk banyak muhasabah Yang keempat, sakit ini posisinya seperti jihad Jadi kita dituntut untuk tidak menyerah, kita dituntut untuk berikhtiar Kita dituntut untuk berjuang melawan penyakit demi kesembuhan Jadi ini nilainya jihad Bayangkan Allah memberi kita fasilitas sebagai seorang mujahid saat kita sedang sakit Yang kelima, sakit ini bernilai ilmu dan pelajaran Oh kalau ini bisa langsung, bisa tidak langsung Dengan sakit kan kita nambah wawasan Oh ternyata aku ini begini, aku ini begitu Kita kenal penyakit-penyakit Oh kalau sakit ini obatnya ini, sakit itu obatnya itu Aku harus ini, tidak boleh itu Aku makanku yang boleh ini, yang tidak boleh itu Pagi hari yang bagus bagiku ini Kalau sore hari yang bagus bagiku melakukan itu Terus ada banyak wawasan, banyak ilmu baru hadir Nah ini langsung Jadi dapat ilmu dan pelajaran langsung Biasanya juga diantara kita ada yang dalam kondisi sakit Karena banyak waktu longgar terus sambil baca-baca Sambil ngaji, sambil apa Ini juga ilmu dan pelajaran dari kondisi sakit secara tidak langsung Selain bernilai jihad, ternyata juga bernilai ilmu Paling tidak kita dapat pengetahuan ilmu dari penyakit yang kita alam Pengalaman adalah guru yang paling baik Terus, sakit juga adalah penasehat yang baik Kemarin-kemarin kita diceramahi Kemarin-kemarin itu sudah banyak orang yang ngomong Bok olahraga Sudah banyak yang ngomong Bok makannya jangan yang itu-itu terus divariasi Bok yuk, macam-macam kan Orang menasehati Tapi terus kita tidak menjalankan Tapi begitu kita sakit Otomatis terus kita Iya ya Aku harus menjalankan ini Yang kemarin sudah tahu baik Tidak aku jalankan Sekarang aku jalankan Nah ini berarti sakit itu penasehat yang baik Meskipun yuk pahit Karena harus ngalami sakit dulu Tapi kalau tidak ngalami itu Yuk kita tidak kapok-kapok Jadi hikmahnya sakit Ternyata Dia jadi penasehat yang baik Selanjutnya Sakit juga Kalau ini hubungannya dengan kemasyarakatan Bisa jadi jembatan silaturahin Sakit membuat Ya ilustrasi mudahnya kan Terus banyak orang yang menjenguk kita Saudara jauh kita Yang kemarin sibuk Tidak pernah main Tidak pernah menengok kita Terus datang Tetangga-tetangga kita Menengok datang Dan lain sebagian Jadi Sakit bisa menjadi jembatan silaturahin Selanjutnya Sakit adalah Penggukur dosa Ini sudah dijelaskan tadi ya Di atas Dari kisah empat malaikat tadi Terus Sakit adalah Kondisi Jaminan dari Allah Bahwa doa kita mustajah Nah ini Hikmah dari sakit yang Luar biasa Ada cerita bahwa Imam Asyuyuti Yang nulis Ratusan kitab itu Di antara aktivitas beliau adalah Jalan-jalan keliling kota Mencari orang yang sakit Dijenguk Terus minta didoakan Kenapa Orang sakit ini doanya mustajah Mungkin ada yang tanya Lah kok kebalik pak Saya kalau menjenguk orang sakit Saya yang diminta mendoakan Biar dia cepat sembuh Ya saling mendoakan Yang sakit juga Kalau memang mampu Jangan segan-segan Untuk mendoakan Saudara-saudaranya Yang lain Karena kondisi sakit Ini memang kondisi yang Doanya mustajah Itu diantara Itu diantara Fasilitas yang diberikan oleh Allah Kepada orang sakit Selanjutnya Sakit juga merupakan Benteng dari dosa Kalau ini Penjelasannya simpel Sakit itu kita dalam kondisi lemah Sakit itu kita dalam kondisi Tidak berdaya Mau melakukan dosa Yang tidak ada dayanya Tidak ada tenaga Mau pegang HP Terus kayak hari ini Tidak kuat Tidak bisa pusing Mau Misuh-misuh menyakiti Hati orang lain Tidak kuat Makanya diantara Hikmahnya sakit itu Antara lain Kita terbentengi Dari dosa Otomatis terhalang Dari dosa Itu yang membuat Para sufi Tadi diantara Rehasianya Sufi dulu Dapet sakit Kok malah bersyukur Iya Karena hikmahnya Luar biasa Banyak Terus Sakit juga Bagi yang masih Memungkinkan Untuk beribadah Biasanya Orang yang sedang sakit Itu ibadahnya Lebih mantep Karena dia Lebih dekat Dengan Allah Lebih sadar Tentang Lakekat dirinya Nah Ini otomatis Sudah Maka sakit Meningkatkan Kualitas ibadah Sakit juga Otomatis Memperbaiki Akhlak Orang sakit Susah Sombong Alam Sakit Penyakit Dan aja Nah itu kan Susah Mau Merasa besar Susah Mau tamak Juga Tidak kuat Mau Tidak Tawadu Tidak Santun Tidak bisa Memang dirinya Lemah Maki-maki Tidak kuat Berarti Berarti Akhlaknya Ini Otomatis Tertata Otomatis Baik Dan yang terakhir Kalau ini Pasti Sakit Membuat kita Mengingat Kematian Ingat pada Kematian Itu Manfaatnya Besar Dan banyak Dalam hidup Kita Untuk tidak Membuat kita Lupa Jadi Jadi Teman-teman Ternyata Kalau Dilihat Dari Sebanyak Ini Hikmahnya Sakit Yang selama ini Kita sebut Musibah Mungkin Respon Yang diberikan Para sufi Yang justru Bersyukur Saat sakit Bisa Kita Paham Karena Memang Sakit Itu Membawa Banyak Hikmah Tidak Harus Kita Mengeluh Tidak Harus Kita Merasa Jatuh Saat Kita Diberi Rasa Sakit Hikmahnya Sangat Banyak Kalau Dilihat Hikmahnya Saja Di Luar Sakit Yang Kita Rasakan Bahkan Mungkin Kita Seperti Saya Bilang Di Depan Tadi Akan Melihat Sakit Sebagai Anugrah Yang Luar Biasa Dari Allah Ini Saya Bawa Dari Imam Ghazali Dari Kitab Al-Adab Fitin Tentang Adabnya Orang Sakit Slide Ini Bagian Yang Khusus Untuk Saudara Saudara Kita Yang Sedang Sakit Agar Tadi Hikmahnya Bisa Diperoleh Secara Maksimal Bagi Orang Yang Sedang Sakit Tolong Diingat Ingat Yang Pertama Iksar Iksar Memperbanyak Ingat Kematian Karena Kematian Adalah Nasehat Sadari Hakikat Hidup Kita Yang Akhirnya Pasti Juga Kematian Yang Kedua Bertobat Dengan Sungguh Sungguh Sudah Tahu Dirinya Lemah Punya Penyakit Tidak Berdaya Satu-satunya Yang Bisa Menolong Hanya Allah Pintu Gerbang Kita Untuk Bisa Sampai Pada Allah Adalah Tawbat Maka Bertawbat Dengan Sungguh Sungguh Yang Ketiga Memuji Merendahkan Diri Dan Berdoa Kepada Allah Jangan Lupakan Seberat Apapun Sakit Kita Allah Masih Memberi Sangat Banyak Anugerah Sangat Banyak Kenikmatan Sangat Banyak Kebahagiaan Disamping Rasa Sakit Kita Tadi Maka Jangan Lupa Memujinya Jangan Lupa Merendahkan Diri Di Hadapannya Dan Pastinya Jangan Lupa Berdoa Yang Keempat Sadari Diri Bahwa Kita Ini Lemah Dan Itu Pertolongannya Allah Kemudian Yang Kelima Tetap Berobat Jangan Menyerah Jadi Berobat Tidak Menyerah Kemudian Bersyukur Atas Nanti Kalau Diberi Oleh Allah Tersebut Dan Tidak Mengeluh Kan Jangan Mengeluh Karena Sakit Itu Ada Sisi Anugerahnya Juga Jangan Hanya Melihat Sisi Menyakitkan Dan Yang Terakhir Akikatnya Sebenarnya Imam Ghazali Tidak Ngomong Tentang Virus Corona Tapi Adab Yang Terakhir Ini Agak Nyambung Dengan Virus Corona Jangan Berjabat Tangan Dengan Orang Lagi Maksudnya Hati-hati Kita Sedang Sakit Siapa Tahu Menular Kalau Sedang Sakit Jangan Agresif Bersentuhan Dengan Orang Lagi Kalau Disitu Kalimatnya Pakai Jangan Berjabat Tangan Dengan Orang Lagi Karena Sakit Itu Kan Banyak Di Antaranya Yang Menular Maka Lebih Baik Tidak Hanya Yang Tidak Sakit Menjaga Yang Sakit Tapi Kita Yang Sakit Pun Harus Sayang Pada Yang Tidak Sakit Dengan Cara Apa Menjaga Agar Yang Sedang Tidak Sakit Tidak Kita Tulari Terus Itu Saya Bawa Sebuah Quotes Dari Seorang Ulama Turki Badi Usaman Said Nursi Katanya Said Nursi Dalam Penyakit Tersembunyi Kasih Sayang Ilahi Karena Kalian Terjaga Dari Kelalaian Dan Kemaksiatan Serta Selalu Merenungkan Wajah Kematian Dan Negeri Keabadian Sedangkan Teman-teman Kalian Malah Larut Dengan Berbagai Kemaksiatan Bersama Kesehatan Yang Mereks Rasakan Karena Itu Derita Penyakit Yang Kalian Rasakan Merupakan Kesehatan Sementara Nikmatnya Kesehatan Yang Dirasakan Oleh Teman-teman Kalian Merupakan Penyakit Bagi Mereka Kalau Kita Sakit Dan Kita Sadar Bahwa Sakit Ini Adalah Anugrah Allah Membuat Kita Terjaga Dari Kelalaian Dan Kemaksiatan Membuat Kita Sadar Tentang Kematian Maka Sakit Ini Katanya Berarti Usaman Said Nursi Adalah Lakekatnya Adalah Sehat Sebaliknya Teman-teman Kita Yang Kita Sebut Sehat Tapi Kemaksiatan Kemungkarannya Jalan Terus Sebenarnya Mereka Lah Yang Sakit Dengan Teori Ini Terus Disimpulkan Sakit Yang Membawa Dampak Kearah Kebalikan Lakekatnya Adalah Kesehatan Sebaliknya Kesehatan Yang Membawa Kita Melakukan Kemaksiatan Kerusakan Lakekatnya Adalah Sakit Itulah Sakit Yang Sejauh Terus Kita Lanjutkan Hari Ini Kita Belajar Sedikit Tentang Nabi Ayub Nabi Ayub Ini Nabi Allah Yang Mendapat Ujian Dari Allah Dengan Penyakit Nabi Ayub Ini Nabi Yang Awalnya Nabi Yang Kaya Raya Mendapat Nikmat Yang Luar Biasa Dari Allah Dia Punya 12 Anak Kemudian Punya Istri Yang Soleha Kaya Kaya Raya Bahkan Dia Adalah Orang Terkaya Di Daerahnya Jaman Itu Tapi Kemudian Setelah 20 Tahun 20 Tahun Pernikahan 20 Tahun Mengalami Nikmat Yang Luar Biasa Dari Allah Saat Beliau Berusia 50 Tahun Datanglah Ujian Itu Dari Allah Kalau Dalam Ceritanya Pada Waktu Nabi Ayub Berusia 51 Tahun Selama Tiga Hari Semua Kebahagiaannya Hancur Hari Pertama Tiba-tiba Beliau Terkena Penyakit Keluar Nanah Dari Kulitnya Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Bahkan Rambutnya Sampai Rontok Yang Penyakit Ini Menular Sehingga Orang-orang Di negeri Di kampung Beliau Merasa Gelisah Terus Nabi Ayub Menyingkir Menyepi Biar Tidak Menulari Orang Lain Hari Pertama Hari Kedua Saat Anak-anaknya Yang Dua Belas Ini Sedang Makan Tiba-tiba Atap Rumahnya Nabi Ayub Ambru Sehingga Menimpa Mereka Semua Dan Semuanya Meninggal Punya Dua belas Orang Putra Meninggal Semua Sekaligus Bayangkan Ujian Allah Pada Beliau Hari Ketiga Datang Hama Datang Badai Sehingga Semua Perkubunan Semua Kekayaan Nabi Ayub Habis Dari Orang Paling Kaya Paling Bahagia Dalam Tiga Hari Semuanya Berbalik Seratus Delapan Puluh Berat Nah Nabi Ayub Mengalami Kesengsaraan Ini Dalam Ceritanya Selama Kurang Lebih Delapan Belas Tahun Tapi Nabi Ayub Sabah Bahkan Sampai Satu Ketika Istrinya Tanya Istrinya Orang Soleh Dan Sangat Sabar Tiba Satu Ketika Beliau Tanya Wahai Nabi Allah Engkau Ini Sudah 18 Tahun Tidak Melakukan Dakwah Cobalah Engkau Berdoa Pada Allah Agar Penyakitmu Sembuh Itu Saja Nanti Kalau Sudah Sembuh Kamu Bisa Dakwah Lagi Nabi Ayub Tanya pada Istri Wahai Istriku Berapa Lama Kita Mengalami Penikmatan Istrinya Nabi Ayub Menjawab Ya Kurang Lebih 20 Tahunan Sekarang Berapa Lama Kita Diuji Oleh Allah Seperti Ini Istrinya Menjawab Ya Sekitar 18 Tahun Makanya Itu Aku Masih Malu Meminta Pada Allah Padahal Selisihnya Cuma Dua Tahun Tapi Beliau Malu Kita Sudah 20 Tahun Lebih Berbahagia Jadi Ini Meskipun Sudah 18 Tahun Aku Mesti Merasa Malu Nah Kabarnya Nanti Setelah 20 Tahun Baru Nabi Ayub Berdoa Wahai Allah Sesungguhnya Aku Ini Sedang Ditimpa Penyakit Engkau Lah Zat Yang Maha Penyakit Kalimatnya Kan Begitu Tidak Kalimat Menuntut Ya Allah Wajib Sembuhkanlah Aku Aku Ini Sedang Ditimpa Penyakit Ya Allah Dan Aku Tahu Engkau Maha Penyakit Akhirnya Beliau Sembuh Dan Kabarnya Nanti Kekayaannya Setelah Beliau Sembuh Kembali Lagi Dua Kali Lupa Putra Putranya Punya Anak Lagi Nanti Kabarnya Kalau semula Punya Anak 12 Nantinya Beliau Punya Anak Sampai 24 Jadi Dua Kali Lipat Dua Kali Lipat Yang Semula Hilat Oke Nah Dari Kisah Nabi Ayub Ini Di catatan Saya Ada Beberapa Hikmah Yang Pertama Untuk Kita Tidak Dikuasai Oleh Kepemilihan Nah Ya Oke Punya Anak Punya Istri Solihah Oke Tapi Tidak Terikat Tidak Dikuasai Tidak Tergantung Sehingga Kalau yang Punya Yang Sejati Tiba-tiba Mengambilnya Kita Tidak Panik Yang Kedua Dari Kisahnya Nabi Ayub Tadi Kita Mengingat Bahwa Selama Ini Kuantitas Dan Kualitas Nikmat Dan Kebahagiaan Yang Diberikan Oleh Allah Sudah Luar Biasa Dalam Biduk Kita Kalau Mau Dikalkulasi Sebagian Besar Kita Pasti Tahun-tahun Yang Kita Bahagia Penuh Nikmat Dengan Waktu Yang Kita Diuji Dengan Sakit Itu Mungkin Tidak Ada 10% Rasa Sakit Itu Pengalaman Sakit Itu Dalam Hidup Kita Jadi Ayo Kita Ingat Ini Terus Sebagaimana Tadi Nabi Ayub Waktu Disuruh Minta Sembud Tanya Berapa Tahun Kita Dulu Bahagia Nah Kalau Kita Ingat Nikmat Dan Kebahagiaan Tadi Setidaknya Kita Akan Melakukan Tiga Hal Yang Pertama Tidak Berhenti Bersyukur Yang Kedua Malu Untuk Mengeluh Dan Yang Ketiga Kuat Untuk Bersabar Nah Jadi Untuk Membuat Kita Senang Biasa Bersyukur Membuat Kita Tidak Mudah Mengeluh Dan Membuat Kita Kuat Untuk Sabar Maka Di Antara Tips Yang Diberikan Melalui Kisahnya Nabi Ayub Adalah Jangan Lupakan Kuantitas Dan Kualitas Nikmat Serta Kebahagiaan Yang Selama Ini Sudah Diberikan Oleh Allah Yang Ketiga Yakin Atas Hadirnya Pertolongan Allah Kenapa Nabi Ayub Bisa Sekuat Itu Karena Pasti Beliau Yakin Semuanya Merupakan Skenario Terbaik Dari Allah Dan Pasti Allah Akan Mengolong Amin Ini Yang Menguatkan Nabi Ayub Dan Yang Terakhir Ini Mungkin Diskusinya Harus Panjang Yang Terakhir Ini Perlunya Pendamping Yang Baik Dan Setia Kita Tutup Pendamping Yang Baik Sebagaimana Nabi Ayub Yang Dengan Setia Didampingi Oleh Istrinya Ini Membantu Untuk Menguatkan Kita Jadi Itu Hikmah Hikmah Dibalik Kisahnya Nabi Ayub Ilmu Itu Dapat Dapat Peroleh Melalui Laku Dimulai Dengan Kas Maksudnya Kas Adalah Memberi Kekuatan Kekokohan Serta Harus Teguh Dalam Melawan Antara Murka Jadi Ilmu Akan Bisa Hadir Dalam Diri Kita Melalui Lang Makanya Tadi Panemban Xenopatid